5 pelaku berinisial AL atau ALWI, RZ atau Rizki, DS Dongan Simangun Song, WR Wiranda dan BK tewas ditembak petugas karena melawan saat penangkapan. Para pelaku ditangkap oleh satuan reskrim Polresta Base Medan di tempat yang berbeda di kawasan kota Medan. Dari tahan pelaku, petugas berhasil mengamankan senjata tajam yang digunakan saat merampok dan membegal, serta kunci teh dan beberapa pakaian. Dalam aksinya, para pelaku selalu berkomplot 3 hingga 4 orang dan tidak segan-segan melukai korban. Mereka biasanya beraksi di jalan sepi, melakukan senjata tajam, mengancam korban, dan mengambil barang-barang berharga dan digunakan bersenang-senang. Menurut Kapol Restabis Medan Kombes Polisi Gideon Arief Setiawan, para pelaku adalah begal dan perampok yang telah meresahkan masyarakat. Pelaku tewas ditembak merupakan DPO, kasus pencurian dengan kekerasan. Korban terakhir mereka adalah seorang pelajar yang diancam dengan senjata tajam. Medan Staten Restri kembali melakukan tindakan tegas rukur yang mengakibatkan tersangka kemudian harus mengunduskan nyawanya. Hal ini terpaksa kita lakukan, karena yang bersangkutan melakukan perlawanan dan bersangkutan sangat membahayakan. Dia melakukan, atas nama B alias BLK, melakukan tindak pidana bersama-sama dengan satu rekan lainnya, DR alias T, yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2023. Terjadi di wilayah perjutsetuan dan terhadap saudara PR sudah dalam proses persidangan untuk mendapatkan ketentapan hukum. Sementara saudara B alias BK, yang harus kita lakukan bertindakan keras. Tegas rukur ini adalah DPO. Dan yang bersangkutan juga merupakan residivis dari tiga kali peristiwa pidana yang sebelumnya, yaitu pada tahun 2016, ponis tiga tahun, 2019 ponis tiga tahun, 2021 ponis satu tahun, sepuluh bulan. Dengan modus yang sama, pencurian dengan kekerasan, obyeknya sepidak motor. Pada kejadian terakhir, berbahagia adalah seorang pelajar. Dekat-dekat bisa bayangkan, seorang pelajar yang dia mau mengendarai sepeda motornya setelah berkegiatan belajar, jam 20 kurang lebih. Kemudian disikat di depan, di ancam dengan setiap tajam, lalu diambil sepeda motornya. Terhadap DPO, walaupun kasus tahun 2023 dan kasus DPO-DPO yang lain, kita tidak tinggal diam. Kita akan terus melakukan upaya yang sangat maksimal sampai tuntas. Sampai tuntas. Dalam keadaan apapun, lagi dalam keadaan apapun akan kita tangkap. Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan, yang menjadi berhatian dan sangat meresakan publik. Atas perbuatannya, kini pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang mana yang tiga itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.